Halo, kali ini kita akan membahas tentang FN Hornstrom dengan spek touring karena biasanya FN Hornstrom itu dibuat dengan spek ngebut atau speed kali ini dirakit dengan spek touring nah mari kita lihat lebih jelas handle push menggunakan dan punyanya daun bootwalk disambung dengan fork custom lalu ini penampakan handlebarnya handlebar menggunakan MTB dengan tipe rice sedikit jadi agak santai dan brake lever kapit dan sitter deore speedometer menggunakan CAT A enduro lalu jangan lupa pasang bar end biar tidak bosan oh iya brake lever outfit dengan V-brake light pro ini rasanya seperti hidrolis ringan banget buat ngerim jadi tenang ini penampakan handlebar lanjut untuk crankset menggunakan deore 3 speed belakang RD nya C ini 10 speed jangan lupa pakai pengaman karena RD itu lumayan lalu C++ menggunakan light pro saddle menggunakan punya brompton sepeda bmx satu yang ini menyebutkan alienation jadi dari sepeda bmx karena lebih kuat dengan bunch ST operatif ukurannya saya lupa 2 2 0 depan pakai cabrio ini penampakan dari belakang sangat gendut sekali tapi sangat ringan ini sepeda karena bahannya bromol sepeda ini kuat untuk touring jadi bawa beban enak banget tapi sayang sepeda ini punya kelemahan yaitu kunci lipatannya nah seperti ini kunci lipatan ini sangat longgar sekali sehingga takut untuk jatuh atau hilang dan sisi kiri selalu tertabak frame jadi gampang beset baret begini review sementara dari FBN Honstrom ke depannya nanti mungkin pasang rem cakram depan belakang biar lebih mengatasi remnya dan tidak lupa pakai hidrolis biar tangan tidak terlalu capek ketika turun kita sering jalan turun yang panjang biar tidak capek mengering terima kasih 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 terima kasih